Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham ITMG ya setelah ARP dua hari kemudian hari ini pun juga masih turun nanti kita bahas apakah saham ITMG ini sudah layak masuk atau harus kita tunggu konfirmasi dulu ya ini kalau kita lihat sudah turunnya itu berapa persen Coba kita hitung di tanggal 10 April Hai itu sudah 7% kemudian 14% tambah 519-20 persen yang turunnya ITMG ini hampir 20 persen kalau kita lihat transaksi di hari ini hari Jumat ya hari terakhir ya karena besok sudah libur ini enggak ada perlawanan sama sekali ya jadi terendah di 33725 ya ini eh belum ada sinyal untuk mantul ya teman-teman walaupun enggak ARP ya cuman eh tanda-tanda untuk kita masuk itu masih belum ada ya nanti teman-teman tunggu dulu kalau misalnya ada positif sedikit itu baru boleh masuk dengan volume yang cukup besar nah ITMG ini sebenarnya secara eh fundamental ya perusahaan itu sangat bagus ya teman-teman jadi dividennya tetap terus kemudian apa bisnisnya juga bagus ya perusahaannya juga bagus ya jadi kalau teman-teman mau hold ya dalam jangka panjang ya musim mungkin 3-5 tahun ke depan itu mungkin ITMG masih menurut saya ya itu masih cukup worth it lah karena dari dividennya saja itu kalau kita hitung Hai itu mungkin lebih sekitar 30% ya temen itu sangat luar biasa ya sebuah perusahaan yang bisa memberikan keuntungan setahun 30% itu hebat banget ya bersih loh keuntungan bersih ya bukan keuntungan dan kotor ibaratnya kita punya dana 100 juta itu tetap tiap tahun kita dapat 30 juta kan lumayan itu masih ditambah dengan keuntungan eh apa capital gain ya kenaikan harga sahamnya Anda kita lihat ya di kita lihat coba ITMG ini dividennya itu kalau kita total 10.544 10.544 coba kita hitung ya jika 3725 nah ini dividennya aja 31% ya temen-temen jadi ini cukup worth it ya kalau kita dengan harga yang sekarang itu 33.700 itu menurut saya sudah cukup bagus ya dan Pak kita lihat dalam waktu seminggu ini turunnya sudah banyak ya dari 41.000 satu bulan juga nah ini sudah menembus support kuatnya di 33.000 ya 30.000 3.700 nah ini kalau teman-teman mau spekulasi buy itu tunggu konfirmasi di hari Senin ya kalau hari Senin misalnya ijo ya teman-teman bisa masuk ya masuk sebagian dulu jangan all-in ya karena siapa tahu nanti ini mau dibawa turun lagi ya karena memang harga batu barat sekarang sedang turunnya kalau kita lihat satu tahun juga turun eh naik satu tahun naik tiga tahun naik lima tahun naik dan PBV nya ini 1,24 pernya dua ini cukup lumayan nah ini dividennya ini eh apa dividen DPR nya itu cuma 63% aja sudah sudah mendapatkan imbal hasil yang fantastik ya apalagi kalau 70% ya jadi cukup keren ini ya net profit 18 triliun ini kemungkinan untuk tahun depan ada penurunan ya karena memang harga batu bara sedang turun kita cek ya harga batu bara coba ya ini harga batu bara turun dari 194 ke 190 kalau kita lihat dalam satu bulan masih naik tapi memang yang turun dari harga tertingginya ya di 200 tiga bulan juga masih di bawah satu tahun juga masih di bawah tapi selama masih bisa bertahan di sekitar 200-an ya ini mungkin saham-saham batu bara itu koreksinya nggak begitu dalam tapi kalau ini tiba-tiba nanti ada koreksi menuju ke 100 berapa ya coba kita lihat ke 175 misalnya ya itu siap-siap ya nanti saham-saham batu bara longsor juga ini ya seperti ITMG dan lain-lain makanya untuk masuk ke ITMG masuknya secara bertahap dulu ya karena kita lihat sentimen harga komunitas dulu ya kalau yang dalam waktu dekat yang mungkin sentimennya positif adalah PTBA ya jadi karena dividennya belum belum pasti ya jadi sekitar bulan Mei itu baru rups PTBA dan Adaro ya jadi kemungkinan masih ada peningkatan ya kalau ITMG ini mungkin ini kalau nanti ada pantulan ya pantulannya nggak terlalu tinggi ya paling tapi cukup lumayan tapi secara teknikal ini memang ITMG itu sudah jenuh jual ya teman-teman jadi boleh untuk spekulasi buy ya stokastik coba kita lihat ya ini sudah dibawah banget stokastiknya jadi bisa untuk cicil beli dulu ITMG dan kemungkinan nanti ada pantulan ya terus support kuatnya di 33 600 ya support kuatnya kalau teknikalnya yang ini coba kita lihat ini sudah tembus di bawah MA 100 ya teman-teman jadi memang downtrend ya ini ITMG kalau teman-teman mau beli ini nanti kalau tiba-tiba harga batu barang naik lumayan ini foren ini sudah mulai masuk foren ya dari tanggal kemarin ya 4 hari berturut-turut foren masuk totalnya sekitar 6 10.000 11.000 ya 11.500an ya hampir sama dengan peng keluarnya ini di keluarnya ini 12.000 5 ya 17.000 keluar kemudian masuk di 11.000 10.000an tadi ini foren sudah diam-diam sudah mulai mengkoleksi ya ini tanda-tanda bagus ITMG jadi bisa cicil beli ya oke itu dulu teman-teman untuk review saham ITMG ini ya tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat berisiko ya jangan masuk dalam satu titik ya dibagi beberapa titik kalau nanti turun lagi kita ambil lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati